Tengah asyik bermain judi di salah satu rumah di Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci, 8 orang diciduk polisi. Kedelapan pelaku kedapatan tengah asyik bermain judi remi dengan membuka dua lapak. Pelaku yang berhasil ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Kerinci di dua lapak perjudian ini merupakan warga Kecamatan Depati 7. Kasatreskrim Polres Kerinci, Ibtu Edi Mardi mengatakan, polisi mendapat informasi dari warga, bahwa di rumah salah seorang pelaku dijadikan tempat bermain judi. Selama ini warga sekitar sudah resah dengan kegiatan main judi yang tidak kenal waktu tersebut. Dengan informasi tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan di lokasi. Polisi menemukan para pelaku tengah asyik bermain judi. Pada dua lapak tersebut, polisi berhasil mengamankan masing-masing uang senilai Rp127.000 dan Rp108.000 serta kartu remi. Kasatreskrim menyayangkan dengan adanya aktivitas bermain judi di tengah pemerintah mencegah mewabahnya virus corona. Mungkin ironi sekali dengan situasi pemerintah yang sudah mengemanatkan untuk berkarekan masyarakat untuk berada di rumah, tetapi ini malah mengadakan operasi judi. Untuk itu laporan tersebut, kami langsung tidak lanjutkan dan kami amankan untuk menjalani proses pemeriksaan. Untuk pasal yang kami terapkan, yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat 1 KUH Bidana dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun. Terima kasih telah menonton!